Intro Halo, selamat datang di Sunset kelas kilau. Di sesi kedua ini kita akan melanjutkan tentang memulai fashion brand. Sebelumnya kalian sudah menentukan kan target audience kamu. Sekarang kita akan membuat strategi brand yang akan menjadi landasan ide bisnismu. Sesi ini akan lebih ketanya jawab dengan beberapa pertanyaan yang akan mempertajam penyusunan strategi bisnis kamu. Jangan khawatir karena aku akan juga bantu dengan memberikan contoh jawaban dari model bisnis milik aku juga. Untuk membuat brand aku dikenal, aku memanfaatkan dua cara yaitu online dan offline. Untuk online aku promosi lewat social media dan untuk offline aku rajin mengikuti bazar atau exhibition. Brand up itu all about affordable fashion, urban lifestyle, dan juga daily food wear yang comfortable and playful. Target konsumen up itu mereka yang penyuka fashion, mereka yang appreciate toko brands, dan juga mereka yang mencari kenyamanan. Tujuan dari brand up itu untuk meningkatkan kepercayaan diri wanita dengan mengedepankan kenyamanan dari alas kaki yang fashionable. Fashionable, percaya diri, dan happy! Yang pertama, playful. Yang kedua, nyaman. Yang ketiga, terjangkau. Jadi, positioning statementnya seperti ini. Untuk wanita yang aktif dan dinamis, up adalah sepatu yang unik, playful, dan menjaga kenyamanannya di antara brand sepatu wanita lainnya. Up menghadirkan desain wedges dan flats yang nyaman dan fashionable di saat yang bersamaan. Itu tadi beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab untuk membatangkan strategi brandmu. Untuk jawaban lebih lengkap, kamu bisa download modulnya di link di bawah ini. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang perlu lebih banyak waktu untuk menjawab. Dan gak usah khawatir kok, karena menyusun strategi brand itu perlu waktu, perlu banyak pertimbangan, dan memang kadang-kadang kita ketemu tantangan. Tapi, sikap terbaik adalah untuk tetap tenang, fokus, dan nikmatin prosesnya. Karena saat ini, kamu udah satu langkah lagi menuju mimpi kamu. So, stay tune ya!